Selamat datang di program studi Magister Sains, Ekonomi, Sumber Daya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Program studi ESL berdiri pada tahun 2007 dengan visi menjadi program studi Pasca Sarjana Unggulan di bidang ilmu ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Kesejahteraan rakyat pada dasarnya terwujud sebagai hasil dari kemanfaatan kekayaan alam yang dilakukan secara luja. Namun, eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan tanpa memperhatikan kebelanjutan dapat menyebabkan terjadinya deplesi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Seperti sumber daya hutan yang semakin menipis, sumber daya ikan yang mencapai overfishing, dan sumber daya tambang yang semakin habis. Program studi ESL hadir untuk menjawab tantangan besar pembangunan, yaitu bagaimana memenuhi pesejahteraan masyarakat tanpa membahayakan generasi dan ekosistem di masa depan. Program pendidik di program studi ESL merupakan akademisi dan praktisi yang sangat kompeten pada bidang ekonomi sumber daya dan lingkungan. Kurikulum program studi ESL akan mampu mengenalisis dan menuruskan kebijakan, berkait ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang sangat tinggi dikaitan sehat ini dan masa yang akan datang. Kurikulum program studi ESL terdiri dari serangkaian mata kuliah yang berbasiskan kompetensi. Tahun pertama, mahasiswa menikuti 8 mata kuliah, dan tahun kedua, difokuskan untuk penyelesaian tesis. Keluar Magister Sains dapat diperoleh setelah mahasiswa memiliki minimum 39 SKS dan telah lulus ujian tesis. Ada pun tiga keunggulan program studi Magister ESL adalah Satu, program studi Magister ESL telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia. Kedua, staf pendidik merupakan akademisi dan praktisi terbaik di Indonesia. Ketiga, mahasiswa dan alumni akan memperoleh potensi berupa jejari antara aparatur pemerintahan lintas daerah dan nasional dalam pengembangan penggunaan daerah dan nasional. Program studi ESL telah memiliki lebih dari 100 lulusan yang saat ini telah berkarir sebagai USM, peneliti, konsultan perencanaan, dan lain sebagainya yang tersebar di berbagai instansi dan membagai seluruh Indonesia. Fasilitas pendukung kegiatan belajar-belajar meliputi perpustakaan Student Service Center IPB International Convention Center Rumah Ibadah Fasilitas Olahraga Poliklinik Kopi Sempur Dan Wopeni Bekri IPB memandang diperlukan para ekonomi dan pelani kebijakan publik yang paham betul bagaimana mengelola kebanyakan sumbernya alam secara berimpang dan berkelanjutan. Setelah USM mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat secara nyata. Kami tunggu di program Magister SL Kami tunggu di program Magister SLU 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 Kami tunggu di program Magister SLU